Dalam kondisi seperti ini, di mana kita sedang menghadapi pandemi virus corona yang akhirnya orang-orang menjadi menganggur, berhenti bekerja, dan kesulitan ekonomi. Nah ini dia 4 usaha yang menghasilkan dan bisa membantu kita di saat pandemi virus corona seperti ini dan insya Allah bisa bertahan selama-lamanya. Sebelum kita lanjut, dukung kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya agar bisa memberikan konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya dan seperti biasa di channel ini saya membahas tentang berbagai hal terutama bertani dan ternak dan bisnis dibaliknya. Bagi teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, gak perlu ragu langsung aja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update-update terbaru dari kami. Oke, kali ini saya akan membahas 4 usaha yang bisa membantu kita menghadapi virus corona atau pandemi atau wabah yang sedang kita alami sekarang. Dan ini sudah saya lakukan teman-teman, dan Alhamdulillah berhasil. Banyak sekarang ya orang yang akhirnya menjadi menganggur, berhenti bekerja ya, di rumahkan dan segala macem. Padahal, kita baru menghadapi pandemi seperti ini beberapa bulan saja, tapi ekonomi banyak orang menjadi kelangkabut ya. Tidak hanya yang awalnya menang ke bawah, yang orang-orang menang ke atas pun ada di antaranya yang sampai jual rumah dan kesulitan ekonominya. Dan ini sangat mengerikan ya teman-teman, baru beberapa bulan saja. Coba bayangkan kalau misalkan kejadian ini naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Berlangsung beberapa tahun ke depan, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kehidupan kita nantinya? Nah, di sini saya punya solusi buat teman-teman ya, dan semoga solusi yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu buat teman-teman yang menonton video ini. Ini sudah saya lakukan, dan kebetulan ya, ngomong-ngomong juga, saya ini sudah tidak bekerja selama 5 tahun terakhir ini ya teman-teman, dan saya menjalankan usaha kecil-kecilan, dan alhamdulillah kehidupan saya bisa berjalan dengan baik ya. Usaha itu sudah saya kerjakan, dan ini adalah 4 usaha yang saya lakukan. Yang pertama adalah jualan makanan, seperti makanan yang dibutuhkan oleh orang tiap hari, seperti jualan nasi, jualan lauk kautnya, dan itu sudah saya lakukan, dan alhamdulillah, dari saya jualan ayam serundeng, ayam geprek, dan lain-lain ya, olahan ayam dan nasi, saya bisa punya penghasilan harian dan bisa menghidupi keluarga saya. Itu, teman-teman ya, itu bisa menjadi contoh sampel buat teman-teman yang ingin membangun usaha. Dan usaha ini, Anda tidak perlu misalkan harus punya grow pack, harus punya tempat usahanya, apa-apa, ini bisa dikerjakan dari rumah teman-teman. Caranya Anda bikin masakan. Dan banyak sekali sekarang tutorial-tutorial masak di Youtube ya, atau di cupid misalkan, teman-teman bisa pelajari, dan itu gampang banget ya. Misal kita ada kemauan aja. Dan modalnya pun sehari saya hanya mengeluarkan 100 ribu per hari modal ya, teman-teman. Dan income laba yang saya dapatkan dari jualan lauk kaut itu, sehari kurang lebih sekitar 100-200 ribuan setiap hari, dan itu bisa menghidupi keluarga saya setiap hari. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan usaha yang seperti itu, cukup kerjakan di rumah, dan Anda tawarkan ke teman-teman yang ada di kontak Anda, tetangga-tetangga Anda, dan Anda delivery gitu. Jadi, dikirim oleh Anda gitu. Dan itu saya lakukan. Itu yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua adalah berternak ya. Dan saya juga sudah lakukan, saya ada ternak bomba, ternak ayam, bebek, dan itu untuk apa? Kalau bebek dan ayam ya, ya itu untuk kalau misalkan kita, ya naujubilahnya ya, kita nggak ada misalkan lauk paut, kita bisa sembelih gitu kan. Dan kadang-kadang kalau udah banyak juga, ada juga yang beli gitu kan, teman-teman. Apalagi kalau ayam kampung, entog itu harganya ada agak lumayan ya, dibanding kayu kalau misalkan ayam sayur seperti itu. Dan kalau domba ya, saya jual biasa di hari raya, raya gung, atau lebaran haji ya, teman-teman. Dan kadang-kadang juga, untuk yang akikah juga suka ada yang beli. Kalau nggak salah, saya juga pernah membahas ya, tentang ternak domba ini, nanti saya sertakan link di deskripsi ya. Yang ketiga adalah bertani. Nah, bertani ini sama halnya seperti berternak. Ini sudah ada dari zaman dulunya, dan insya Allah akan bertahan selama-lamanya, sampai akhir zaman nanti. Dan sekarang bertani cukup bisa dilakukan di depan rumah, menggunakan polybag ya. Dan hasil-hasil pertanian ini dibutuhkan oleh banyak orang, karena ini adalah kebutuhan pokok, teman-teman. Dan saya juga salah satunya menanam jagung, dan Alhamdulillah selalu menghasilkan, dan selalu profit ya, teman-teman. Oke, dan yang keempat. Nah, ini yang menarik ya. Dan ini mungkin banyak sekali peminatnya, yaitu kita bikin channel YouTube, teman-teman. Ini sudah saya kerjakan juga, dan Alhamdulillah lumayan menghasilkan juga. Teman-teman bisa bangun channel YouTube dengan tema apapun ya, banyak sekali yang bisa digarap ya. Bisa tutorial, saya sudah pernah bahas juga. Silahkan tonton di video-video saya sebelum-sebelumnya ya. Dan ini sudah menghasilkan, teman-teman. Dan lumayan, itu sebulan di tanggal 22 sampai 28-an lah, itu sudah bisa cair ke rekening kita. Nah, itu dia teman-teman ya, empat usaha yang sudah saya lakukan. Dan insya Allah ini, usaha bisa bertahan selama-selamanya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Jika video ini bermanfaat, tolong bantu saya untuk bagikan video ini ke teman-teman Anda yang mungkin tertarik, yang bisa mempunyai manfaat dari video ini juga. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, atau saran, nggak perlu ragu, langsung aja tinggal komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan konten-konten yang berkualitas, dan bermanfaat di waktu mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.